Cerita yang lain, orang yang dibela sama Allah SWT itu Aisyah, istri Nabi SAW Yang dijuluki dengan panggilan, dua panggilan Aisyah Yang satu panggilannya Humayro Apa arti Humayro? Kalau lagi malu, wajahnya merah Karena melihat cewek wajahnya merah Pakai gitu ya Kalau Aisyah, itu bukan karena dia merah Apaan, memang wajahnya merah kalau lagi malu Kalau lagi muji-muji Aisyah, malu lah Malu pakai ngomong Gimana saya? Aisyah Humayro Wajahnya kemerah, kemerah-merahan Saking putihnya Aisyah Pembakar itu kan namanya budi Pembakarnya anaknya juga Kenapa dipanggil Abu Gat? Malah bukan nama aslinya Itu apa, Aka lah S non S gitu Aka, Pembakar Kenapa dipanggil Abu Gat? Abu Gat itu artinya bapak yang punya anak perawan yang cantik-cantik Aisyah, Asma Itu cantik-cantik semua tuh Makanya bapaknya dipanggil Abu Gat Kita kalau punya Kita Belum nikah Ya udah nikah Kalau punya anak Cewek, dua orang Maka dia bisa dipanggil Abu Gat Walaupun namanya bisa aja Pak Saeb Bisa aja siapa gitu Tapi bisa dipanggil Abu Gat Kenapa punya anak perawan Cantik, soleha Humayro Nama lainnya Nabi juga senang manggil Aisyah itu dengan panggilan Aisyah Disingkat Aisyah Jadi Aisyah Dalam bangsa Sunda jadi Eis Nah itu benar Pasti orang Sunda Manggil Eis itu Asal muasanya dari panggilan Aisyah Karena kita gak bisa susah ngucapin A Dari Ais jadi Eis Nanti orang Sunda juga ada hubungannya dengan para ulama Eis Jadi yang manggil istrinya Walaupun nama istrinya mungkin siapa gitu ya Menggajak Eis Kok Eis sih Aisyah Eis Panggilan sayang Nabi ini Saking cantiknya Aisyah Banyak yang sebetulnya bapak Berkatikan Nabi nikah sama Aisyah Patah hati cowok-cowok Madinah Suatu hari Nabi itu lagi jalan Lagi turing gitu sama sahabat-sahabat Bahasa dulu mah Berangkat berjihad ya Cuman sebutlah turing Karena Nabi sambil berjihad juga Sambil turing sambil main Nah Nabi itu kan kalau berangkat turing bawa istri ya Jadi kalau yang berangkat turing bawa istri Kurangnya kesunaan saya Turun memotoran bawa istri Tadi jangan bawa jas hujan Biar kalau hujan Nah Nabi lagi turing nih Dengan para sahabat Sekitar seribu motor lah ya Bermerek kontak Jalan Jalan turing Sama-sama sahabat Di tengah jalan Mampir di res area Kan panjang lah berjalanannya Ada res area ini Kayaknya res area ini bagus Masjidnya gede gitu ya Ada KFC segala macam Mereka bisa makan disitu Ada apa Tipan kopi Mampir tuh di res area Pas lagi mampir di res area Aisyah kan dia naik Kendaraan yang tertutup Kontak diatasnya ada Kayak tandung gitu Ditutup Khusus buat cewek Biar gak kepanasan Kalau yang cowoknya Naik kontak yang terbuka Kalau bahasa kita sekarang tuh Mobil lah ya Aisyah naik mobil Suaminya naik motor Ngetir siapa ya Dan cara ini Pada gimmick dikit Tapi penting ya Bekal buat teman-teman Nanti kalau udah nikah Nabi tuh romantis banget loh Maistrinya Kalau lagi turing gitu Istrinya pengen naik Ke atas kontak Maka Nabi akan Menjadikan lututnya Sebagai tangga Buat istrinya naik Ke atas kontak Kon kontak tuh tinggi tuh Udah duduk juga Masih jangkung tinggi gitu kan Maka Nabi akan jongkok Zah Aisyah Akhirnya Aisyah Nginjek lutut Nabi Dipegang sama tangan Tangan Nabi Dinaikin ke atas kontak Itu cowok banget tuh Makanya kalau Kita pengen naikin Istri kita ke atas motor Waktu motornya bebeknya Gak masalah Motor bebek Gak di ceperin Lagi gue rembah gitu ya Wah Gak masifat Bisa sendiri kali Pengen ikut sunnah Malah gagal Jadi sunnah Nabi tuh Banyak yang seru-seru Keren-keren Baca aja siroh dia Jangan cuma baca hadis Baca juga sih Siroh Banyak banget sunnah Nabi Yang keren-keren Romantis Ceren nih Berhenti di rest area Aisyah Punya kendaraan sendiri Pas lagi berhenti di rest area Aisyah pengen Ke belakang Karena di rest area itu Ada toilet Segala macam Ada ikhwan-ada kaw Aisyah pergi ke belakang Waktu itu Aisyah pakai kalung Yang diberikan oleh Ibunya Kalung hadiah Pernikahan Cuman Centelannya itu Udah agak-agak Lombar gitu Pas lagi ke belakang Balik Baru sadar Pas dipegang di dadanya Oh kalung saya jatuh Hilang Akhirnya minta iseng Ke nabinya Rasulullah Kalau saya jatuh Dari cari-cari Dari tadi Nggak nemu Kalung cari indom Akhirnya Nabi pun Nari Nggak nemu Mengarahkan para sahabat Nari Sampai akhirnya Nemu Pas udah malam Berhentinya Sore Waktu asal Sampai sunset Sampai udah malam Akhirnya mereka Balung menemukan Karena udah kemalaman Nabi pun memutuskan Yaudah kita bermalam disini Gak usah Melanjutin perjalanan Berhentilah sahabat disitu Karena res areanya Nggak terlalu besar Dan airnya sedikit Akhirnya pas waktu subuh Mereka tidak cukup air Nggak bisa bermutu Untuk soat subuh Mulai-mulai muncul Besas Yesus Mulai muncul lagi Tweet Di antara para sahabat Ada yang pertama Nggak tweet Akhirnya pada repost Jadi yang viral Apa tweetnya? Ini gara-gara Aisyah Kita nggak bisa Soat subuh Nggak punya air Gara-gara Aisyah Hashtag Gara-gara Aisyah Sebalah Wah pada sebal Aisyah Sebalah Aisyah Ini gara-gara Aisyah Benar Gara-gara Aisyah Masalah kalau aja Kok rame sih Lama-lama Dan seterusnya Kalau bisa beli lagi Nanti di Madinah Rame aja Di antara sahabat Gara-gara mereka rame Turunan ayam Itulah cerita Itulah cerita Aisyah Aisyah Jempol Emotikon Tersenyum Gara-gara Aisyah Makinnya kita punya Keringanan Fiki dalam Bermudu Yaitu tayam Berkah Rai Aisyah Paginya Aisyah Aisyah Biasanya Semua orang Pasti ke belakang Aisyah ke belakang Datang-datang Nih Jatuh lagi tuh kalung Ini cara Takbir Allah nih Jatuh lagi kalung Waktu itu Aisyah udah gak enak Mau ngasih tahu Nabi Daripada ntar viral lagi Kan ya Jadi trending topic Yaudah deh Gue cari sendiri aja Lagi nyari-nyari Di belakang Nyari-nyari kalung Yang jatuh Nabi memutuskan Kita lanjutkan perjalanan Sehingga Para sahabat pun Membangunkan Memperbirikan Kontak itu Dan jalan Nah Tadi Aisyah kan Masuknya di atas Tandu Waktu itu Sahabat yang mengangkat Tandu Gak sadar Kalau di dalamnya Aisyah udah gak ada Kenapa? Itu menunjukkan Bahwa Aisyah itu Kurus Itu komen ulama Di hadis tersebut Makanya kalau baca hadis Jangan cuma baca teksnya Baca komennya juga Biar lebih jelas gitu Oh ternyata Kata ulama Aisyah itu Kurus Kenapa bisa kurus Biar rajin zumba Zumbanya Aisyah Bumpel Di rumah Beras-beras rumah Itu zumbanya Aisyah Jadi keringatan terus Sehingga badannya itu bagus Gak pernah lebih dari 55 kilo Kalau ada 55 kilo Berarti gak itu sunah Buat cewek ya Buat cewek Aisyah itu masih kurus Jadi dia ada Di dalam Tandu Gak ada Sama aja Gak terlalu Ngaruh Karena berat Tandu Lebih berat Daripada Aisyah Begitu diangkat Oleh para sahabat Gak sadar Kalau Aisyah udah Gak ada di dalam Tandu Jalan lah Nabi Dia berangkat Berangkat Semuanya pada Jalan Kalau di Tandu Gak bisa balik arah Udah jalan-jalan aja Ketinggalan di rest area Nah Aisyah lagi nyari-nyari Pas dia dapat Senang Balik ke tempat Nabi tadi berhenti Ternyata Pasukan Islam Atau itu rombongan Turing udah pada Pergi Ketinggalanlah Aisyah dari rombongan Turingnya Karena tertinggal Aisyah pun berpikir Nanti kalau Nabi sadar Pasti Nabi akan Jemput lagi nih Yaudah saya tunggu aja Sambil nunggu Aisyah pun duduk Di sebuah batu Bersandar Karena nunggunya lama Bersandar di batu Lama-lama ketiduran Tertidur Di sebuah batu gitu Nabi Kalau ngelakuin Turing Biasanya menempatkan Seorang sahabat Sebagai penyisir jalan Di belakang Takutnya ada barang Ketinggalan Orang ketinggalan Kayak gitu Namanya Sofwan bin Mu'atal Sofwan ini Jemro terkeren Di Madinah Anak Madinah Yang keren Masih jemro puak Dan biasanya Cewek-cewek Kalau Sofwan lewat Sofwan 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 itu terkenal Paling keren Kalau di Mekah Yang keren kayak Sofwan itu Mus'ad bin Umair Yang parfumnya Gak ada duanya Di Mekah Cuma ada satu Sehingga kalau Mus'ad lewat Di sebuah gang Cewek-cewek Langsung sadat Eh Mus'ad bin Umair Berlewat Kenapa Gue cium harumnya Parfum Mus'ad Kalau Mus'ad Cuci pakaiannya Maka orang Berlomba-lomba Pengen ngambil Pakaian itu Untuk cuci bareng Dengan pakaian dia Supaya parfumnya Pindah Saking kerennya Parfum Memang parfum Gimana Harga 100 ml Ya 100 ml Yang kecil 20 juta Karena saya pernah Pas lagi umur Nyari-nyari parfum Kayak gitu Di Di Daud Di Hilton Di Depan Mus'ad haram Pas saya masuk Ditanya sama yang penjaganya Dari mana Indonesia Udah gak usah masuk Kenapa Ah Indonesia Bakil Katanya Kalau Malaysia Boleh masuk Kalau Indonesia Gak boleh Ini penggunaan Kata saya Masa orang Malaysia Boleh masuk Soalnya orang Malaysia Kalau masuk beli Kalau kita cuma Mini shopping gitu Oh Saya Tanya Karena saya bisa Bahasa Arab Capruk Anak Anak Ibu Super Bia Pokoknya Banyakin Aina Pokoknya Biar Anak Gitu Lagi-lagi Masuk Aja Karena Gak Ngerti Daripada Rame Masuk Lihat Parfum 1 mili 100 100 Mili 100 Mili Yang kecil Marganya 20 juta Pas Raya Langsung Jantungan 20 juta Berarti Sekali Pakai 100 Ribu Sekali Dicara Sekali 100 Rp 200 Sehari 500 Pake Parfum Do Itu Musa Pemain Sof Anak Madinah Yang Bisa Dibilang Cowok Kece Madinah Lagi Nyisir Lagi Nyisir Pas Sampai Di Rest Area Melihat Ada Cewek Lagi Tidur Di Atas Batu Bukan Tidur Lebih Tepatnya Bersander Di Batu Ketiduran Pas Sof Mendekat Melihat Wajahnya Ternyata Itu Aisyah Langsung Sof Berta Awuz Terus Sof Mengatakan Taraju 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 Artinya Mengucapai Langsung Sof Sof Kalau kita Alhamdulillah Kebaliknya Kalau Sof Innalillah Nih Cowok keren Itu Kayak Gitu Innalillah Kalau Mariam Melihat Jibril Kan Mariam Pernah Lagi Sendirian Di Miro Lagi Berzikir Tiba-tiba Datang Cowok keren Namanya Jibril Gabriel Jibril Itu kan Kalau Terun Ke bumi Berwujud Basyaram Sawiyah Laki-laki Yang Sempurna Pas Mariam Melihat Cowok keren Gitu Apa Kata Mariam Ba'udzubillah Bukan Masya Jadi Cewek-cewek Nih Kalau Melihat Posting Ada Cowok keren Ba'udzubillah Yang mana Yang tadi Ba'udzubillah Jangan Dilihat Cowok-cowoknya Ada yang Cek keren Innalillah Wainah Jadi Kalau Cewek-cewek Di luar Dengerin Ada yang Taraju Berarti Ada yang Keran Mana Mana Karena Karena Ucapan Tarajunya Keras Akhirnya Aisyah Kaget Dan Bangun Mas Aisyah Bangun Langsung Aisyah Munduk Karena Malu Kepada Sofan Sofan Gak banyak Nanya Gak nanya Aisyah Ngapain Sendiri Disini Mungkin Saya Enggak Nih Solehnya Sahabat Biar Kita Bisa Ngebandingin Nama Kita Gak Nanya Aisyah Lagi Ngapain Disini Aisyah Kenapa Duduk Disitu Aisyah Aisyah Enggak Begitu Udah Selesai Taraju Aisyah Bangun Sofan Langsung Mengambil Kontanya Didudukan Didukkan Aisyah Terus Sofan Dan Sofan Gak ngeliat Gimana Cara Si Cewek Itu Naik Kalau Udah Nikah Romantis Banget Kalau Belum Nikah Terjaga Banget Tuh Benar Orang Orang Yang Luar Biasa Belum Nikah Dia Menjauh Gak Pengen Lihat Gimana Cara Aisyah Naik Di Atas Motor Apalagi Boncengan Pas Bulan Sekolah Agak Sesuatu Bahaya Kan Sofan Gak Melihat Itu Cara Cewek Walaupun Cermin Jadi Bisa Tunggu Cermin Gak Gak Gwari Kalau Dimal Kan Suka Gitu Buang Muka Gitu Ke Arah Cermin Biasa Biasa Dari Sebelah Sana Bukan Pengalaman Ya Pernah Akhirnya Sofan Menjauh Memelakami Aisyah Dalam Durasi Kira Kira Si Cewek Ini Udah Selesai Naik Karena Sota Begitu Udah Selesai Sofan Datang Ngambil Kali Unta Dan Ditarik Untanya Berdi Jalan Sofan Jalan Kaki Di Depan Aisyah Naik Di Atas Unta Itu Cara Paling Bagus Boncengan Jadi Jangan Diboncen Gitu Kalau Yang Order Cewek Naik Naik Kita Bosa Naik Atas Motor Samping Aja Dorongi Motor Kenapa Man Kok Gitu Caranya Sofan Eh Sofan Itu Siapa Gak Penaik Ketalun Ya Mungkin Ria Sofan Nari Ketalun Kekan Kontak Aisyah Di belakang Gak Pernah Sekalipun Sofan Menoleh Di belakang Aisyah Butuh Sesuatu Enggak Atau Mungkin Bisa Miss Kalau Ada Apa Ini Nomor Saya Bonus Gak Ada Sama 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 Aisyah Gak Diajak Ngobrol Aisyah Kenapa Tinggal Sendiri Dada Segala Macem Gak Sama Sekali Diam Sepanjang Perjalanan Sampai Di Madinah Nabi Sampai Di Madinah Gak Sadar Kalau Aisyah Ketinggalan Karena Nabi Gak Langsung Pulang Biasanya Nyambut Ramu Dulu Ada Urusan Negara Berjalan Nah Lama Baru Dari Belakang Aisyah Dengan Sofuan Muncul Di Madinah Waktu Itu Kebenaran Orang Orang Yahudi Lagi Nongkrong Di Gerbak Karena Salah Satu Hobi Orang Yahudi Itu Nongkrong Di Jalan Senang Nongkrong Di Jalan Nongkrong Gitu Gitu Di Di Jalan Nah Pas Lagi Orang Yahudi Nongkrong Di Jalan Tiba Tiba Dari Kejauhan Datanglah Aisyah Dengan Sofuan Berdua Tapi Satu Di Atas Kontas Satu Lagi Narik Tali Ke Karpontas Orang Hudi Tadi Lagi Nongkrong Lagi Ngobrol Datanglah Aisyah Sama Sofuan Begitu Mereka Melihat Sofuan Aisyah Langsung Sepi Diam Semua Orang Hudi Diam 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 Tuh Ada Yang Lewat Diam Pas Sudah Lewat Eh Gue Benar Melihatnya Judulnya Masih aman nih Aisyah Dan Sofuan Pulang Berdua Judul Standar Mainstream Judulnya Aisyah Dan Sofuan Pulang Berdua Benar Enggak Benar Tapi Persepsinya Apa Selingkuh Kan Ada Form Antara Aisyah Dengan Sofuan Judulnya Enggak Bisa Dihujat Wah Saya Tuntur Kamu Puan Cemaran Nama Baik Enggak Bisa Orang Judulnya Benar Aisyah Dan Sofuan Pulang Berdua Atau Nanti Dikembangin Lagi Aisyah Dan Sofuan Ada Apa Karena Tanya Bisa Ada Gitu Ada Apa Dengan Ada Ada Apa Dengan A Aisyah Nah Gara Gara Orang Yahudi Nyebarin Tweet Hashtag Postingan Kayak Gini Mulai Viral Diantara Kaum Muslimin Ada Apa Dengan Aisyah Aisyah Selinggu Aisyah Dan Sofuan Ada Sesuatu Ramilah Fitnah Diantara Kaum Muslimin Tentang Sofuan Dan Aisyah Sampai Akhirnya Fitnah Ini Terdengar Kepada Rasul Nabi Juga Sempan Hampir Lagu Saking Semua Orang Bicara Itu Lo Udah Dengar Berita Belum Apa Aisyah Sama Sofuan Ternyata Kemarin Belum Berdua Ada Sesuatu Oh Gitu Kan Suka Guri Ngomongan Ngomongan Kayak Gini Nih Bisa Ditambah Tambahin Pacin Ditambahin Jadilah Pacinnya Banyak Makin Banyak Pacin Makin Sedap Makin Susah Untuk Berhenti Nah Gitulah Akhirnya Ciral Jadi Trending Topik Di Madinah Aisyah Dan Sofuan Ada Fair Sampai Ada seorang Sahabat Kalau gak salah Namanya Abu Ayub Pulang Ke rumah Nanya Ke istrinya Mah Udah Dengar Berita Yang Lagi Trending Topik Belum Udah Pak Mama Juga Buka Instagram Kata Istrinya Bahaya Aisyah Sampai Sampai Katanya Di Fitna Ada Sesuatu Gimana Menurut Mama Kata Abu Ayub Nih Jawaban Istrinya Jadi Panduan Buat Kita Kalau Diter Gossip Apa Kata Istrinya Ya Abu Ayub Gimana Pendapat Engkau Jika Ada Mengatakan Engkau Selingkuh Dengan Seorang Perempuan Abu Ayub Engkau Mungkin Bapak Selingkuh Kan Udah Cukup Dengan Mama Mama Maka Segalanya Buat Bapak Udah Nggak Ada Lagi Nggak Akan Terbuka Lagi Hati Bapak Buat Cewek Yang Lain Mah Bener Sesungguhnya Sofran Lebih Soleh Daripada Bapak Kalau Bapak Nggak Mungkin Selingkuh Maka Sofran Juga Nggak Mungkin Oh Gitu Ditambah Lagi Sama Isya Abu Ayub Bapak Ya Abu Ayub Gimana Menurut Engkau Jika Ada Mengatakan Mama Selingkuh Kata Abu Ayub Tidak Mungkin Bapak Percaya Bapak Semua Mama Mama Itu kan Cewek Yang Paling Setia Yang Menjaga Diri Segala Macam Kata Istrinya Sesungguhnya Aisyah Lebih Soleh Daripada Mama Kalau Mama Aisyah Tidak Mungkin Selingkuh Apalagi Aisyah Coba Gampang Menyelesaikan Masalah Ada Isu Sesungguhnya Dia Lebih Soleh Daripada Kita Kalau Kita Aja Tidak Mungkin Pasti Lebih Tidak Mungkinan Gitu Caranya Tapi Di luar Berita Itu Tetap Berkembang Sampai Akhirnya Nabi Datang Ke rumah Aisyah Bertanya Kepada Aisyah Ya Aisyah Pasti Kamu Sudah Mendengar Berita Tentang Ini Gimana Menurut Kamu Hai Aisyah Kata Bila Itu Benar Tapi Allah Maha Tahu Bahwa Itu Tidak Benar Maka Saya Tidak Membela Diri Wallah Musta'an Saya Akan Zerhat Hanya Kepada Allah Saja Allah Yang Menolong Masuk Kemar Aisyah Kecewa Gitu Karena Nabi Dianggap Enggak Nabi Nabi Juga Bingung Bener Enggak Bener Enggak Saking Parah Berita Ini Nabi Juga Bingung Hampir Nabi Menceraikan Aisyah Saking Luar Biasanya Fit Fitnah Enggak Lama Kemudian Nabi Dalam Kadang Sedang Sedih Sedang Apa Masa Perasaannya Lagi Kacau Turun Surat Anmum Mobile Lain Aisyah Sesungguhnya Orang Orang Yang Menyebarkan Berita Pohong Itu Adalah Bagian Dari Umat Islam Ternyata Yang Menyebarkan Itu Orang Yahudi Orang Yahudi Cuma Munculin Tweet Pertama Tapi Yang Bikin Dia Viral Orang Islam Mungkin Postingan Pertama Bukan Dari Orang Islam Dari Luar Sengaja Pengen Bikin Masalah Yang Bikin Itu Jadi Fitnah Kita Sendiri Ngeripos Ngeripos Barangan Mungkin Tidak Ada Masalah Sebetulnya Kita Membentur Sesungguhnya Yang Membawa Berita Bohong Itu Orang Islam Sendiri Maka Katakan Kepada Mereka Jika Kalian Tidak Bertobat Sesungguhnya Itu Zolim Yang Paling Besar Janganlah Meringankan Ucapan Kalian Meremikan Sesungguhnya Di sisi Allah Satu Halaman Penuh Ayat Turun Untuk Ngebel Satu Halaman Di Surat An-Nur Khusus Tentang Akhirnya Nabi Pas Yang Membersihkan Nama Baik Aisyah Dan Sofran Allah Langsung Dari Allah Sehingga Akhirnya Nabi Pun Datang Ke rumah Aisyah Sudah Turun Ayat Mana Aisyah Aisyah Disuruh Keluar Ketika Aisyah Sudah Keluar Rasulullah Mengatakan Ya Aisyah Berbahagialah Allah Sudah Turunkan Ayat Yang Membela Kamu Bahwa Sesungguhnya Itu Semuanya Berita Bohong Aisyah Masuk Lagi Kamar Abubakar Masuk Kedalam Aisyah Kenapa Masih Ngambak Sama Rasulullah Udah Ucapin Terima kasih Sama Nabi Kata Aisyah Enak Aja Ngapain Saya Minta Terima Kasih Rasulullah Kan Yang Belas Saya Allah Udah Beranya Orang Itu Kata Aisyah Apakah Rasulullah Marah Enggak Kata Abubakar Rasulullah Aisyah Lagi Ngambak Gak Mau Ketemuk Udah Gak Apa Memang Aisyah Pantas Untuk Melakukannya Nabi Pergi Biarkan Aisyah Menyelesaikan Recover Perasaannya Selan Beberapa Hari Nabi Datta Lagi Udah Normal Lagi Orang Dibialah Sampai Turun Ayat Semalam Pantas Tiap Du Du Du